Liga Premier Inggris merupakan liga paling kompetitif sekaligus paling populer sedunia. Pasalnya, di Liga Tertinggi Tanah Beritania itu tidak ada satupun klub yang mendominasi perburuan tahta juara dalam 10 tahun terakhir. Oleh sebab itu, banyak pesepak bola hebat hijrah ke negeri para raja itu demi bersaing di Liga paling sengit di muka bumi. Karena gemerlap bintang pemain, posisi penjaga gawang justru lipat dari perhatian. Padahal, kehadiran mereka juga tak kalah berpengaruhnya dalam kesuksesan tim. Publik dan media selalu lebih memilih untuk menyoroti satu kesalahan atau blunder yang dilakukan keeper, alih-alih memuji jumlah penyelamatan yang telah mereka lakukan. Cleanse Sheet adalah istilah dalam dunia setak bola untuk menyatakan kondisi ketika satu tim tidak kebobolan satu gol pun. Tentu saja, pahlawannya adalah penjaga gawang. Berikut ini 5 keeper Liga Premier Inggris yang mencatat rekor jumlah Cleanse Sheet terbanyak sepanjang masa. 5. Neagle Martin Neagle Martin merupakan salah satu keeper terbaik Liga Premier Inggris. Martin mencatat rekor Cleanse Sheet sebanyak 140 kali, dari 372 pertandingan sepanjang karirnya. Memulai karir menjaga gawang untuk Bristol City di tahun 1987, Martin lantas pindah ke Christopheles pada tahun 1989. Penampilan gemilangnya bersama Christopheles membuat salah satu raksasa Liga Premier ketika itu, Leeds United menginginkan jasanya. Martin pun memutuskan untuk pindah ke Ellen Road pada tahun 1996. Bersama Leeds United, Martin menuai sukses sebagai individu. Dia tercatat masuk Premier League Team of the Year tiga tahun berturut-turut, antara tahun 1997 hingga 2000. Pada tahun 2003, Martin hijrah ke Everton. Di sana, dia menghabiskan masa akhir karirnya sebagai pemain sepak bola. Martin akhirnya pensiun tahun 2006 silam. 4. David Seyman Legenda keeper Arsenal dan timnas Inggris, David Seyman, merupakan keeper terbaik pada masanya. Sepanjang karirnya sebagai keeper, Seyman mencatat rekor 144 kali Cleanse Sheets dari 344 pertandingan di Liga Premier Inggris. Seyman sendiri sejatinya merupakan penjaga gawang Leeds United saat masih usia 17 tahun. Tak kunjung dapat kesempatan bermain, Seyman pindah ke Klub Peterborough United pada musim berikutnya. Sejak itu, penampilan gemilang Seyman mendapat banyak perhatian. Namun, karena usianya yang masih muda, belum ada klub besar yang berani meminangnya. Setelah tampil untuk Birmingham City dan Queen Park Rangers, Raksasa London, Arsenal akhirnya memboyongnya ke Highbury Stadium. Ketika itu, usia Seyman 27 tahun dan sedang dalam puncak karir. Dia lantas membantu The Gunners memenangkan tiga gelar juara Liga Premier. Setelah menghabiskan masa 13 tahun bersama Arsenal, Seyman memutuskan pindah ke Manchester City pada tahun 2003. Setahun kemudian, David Seyman pensiun. 3. Mark Schwarzer Tahun 1996, Mark Schwarzer memutuskan untuk menerima pinangan Klub Premier League, Bradford City. Hanya saja, dia tak kunjung mendapat kesempatan bermain selama satu tahun membela Bradford City. Milas Brouwer yang ketika itu sedang mencari keeper, memutuskan untuk memboyongnya ke Riverside Stadium di musim berikutnya. Schwarzer memulai debut di Liga Premier pada tahun 1997. Sejak itu, dia menjaga Gawang de Boro sebanyak 445 pertandingan selama 11 tahun lamanya. Setelah itu, secara berturut-turut dia membela Fulham, Chelsea, dan Leicester City. Hingga akhirnya pensiun, setelah Leicester City menjuarai Premier League di tahun 2016. Total, Schwarzer memainkan 514 pertandingan di Liga Premier, dan mencetak 153 clean sheets. Mark Schwarzer menjadi keeper dengan clean sheets terbanyak ketiga di Premier League sepanjang masa. 2. David James Legenda hidup menjaga Gawang Tanah Britannia David James, merupakan salah seorang persepak bola nomaden di Liga Premier. Soalnya, sepanjang karirnya sebagai keeper, dia tercatat telah membela sebanyak 8 klub. Dari klub-klub yang didelap, James mencatat rekor 172 clean sheets dari 552 pertandingan Liga Premier. 1. Petrceh Dengan total 202 clean sheets dalam 443 pertandingan Liga Premier, Petrceh merupakan pemegang rekor clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Premier. Petrceh tercatat telah membuat 333 penampilan bersama Chelsea, sebelum meninggalkan Stamford Bridge pada tahun 2015 menuju klub sekota, Arsenal. Dia kemudian bermain 99 pertandingan untuk The Gunners, dan pensiun di akhir musim 2018-2019. Berikut tadi, berita keeper dengan raihan clean sheets terbanyak di Liga Inggris.